Kalau yang ini sekek, nanti akan saya jelaskan tujuannya strip-strip itu apa, itu ada emas welder, dan model sekeknya ini seperti yang sering saya tunjukkan, dia agak bengkok, dia bengkok ke luar, pering isi. Nah, itu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ST kok dibiarin gini, mas? Iya, semalam. Semalam? Tapi masih enak kayaknya ini. Saya udah rokok, mas. Jadi, saya akan jelaskan satu-satu di sini saja ya, yang lebih dekat dengan mas welder ini. Siapa? Mas Herdy? Mas Herdy? Oh, Mas. Jadi, ini tulang-tulang, terdiri dari tulang-tulang, saya akan tunjukkan dari sini. Sekek ini, lebarnya sekitar 40 cm, dan dia terdiri dari tulang-tulang tegak itu. Kemudian ini dobling, memang wajib ya, dobler atau dobling. Lalu ini tulang-tulangnya, dan yang, kenapa yang di sebelah sana ada stripnya, sebelah sini nggak ada? Karena yang sebelah sini nanti ditutup, ditutup, plek gitu ya, kemudian dilas. Ya, itu dilas. Makanya di sini sama sekali tidak ada strip, baik di atasnya sini, atau di bawah sini tidak ada strip. Tapi yang sebelah ada. Ya, ini nanti ditutup, kemudian dilas dari sini. Tuh, Mas Jul bisa ngelas dari sebelah situ. Nah, kalau yang sisi ini, kalau misalnya tidak dikasih strip itu, maka tidak bisa ngelas. Makanya kasih strip, kemudian di sini kita kasih lubang-lubang. Ini namanya slot well. Ya, slot well. Dan aturan slot well ini kayaknya ada, ada aturan minimumnya. Lebarnya berapa, tebelnya berapa, kemudian jumlahnya berapa itu ada. Dan ini hampir lah, hampir-hampir sudah mendekati itu. Nah, untuk penjelasan skek sendiri, sudah pernah saya tunjukkan fungsinya apa skek itu. Supaya kapalnya tidak berbelok-belok. Kalian bisa lihat di tok-tok ya, detilnya ya. Nah, ini kelihatan bengkok ini. Ini sudah ngikutin kontur dari skeknya ini. Sengaja dibelokkan di situ nanti. Ya, dikasih bracket-bracket belok ini. Ya, jadi lubang-lubang ini nanti pas ini, kena strip yang atas itu. Kemudian yang lurus-lurus ini, yang tegak-tegak ini, kena ke tulang-tulang berdiri ini. Seperti itu. Ya. Sama, kanan-kiri sama. Dan usahakan skek itu dia jaraknya maksimal. Ya, terjauh sampai, ya asal jangan sampai keluar bodi kapal saja. Tapi usahakan sejauh mungkin, semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Di sana sedang ada masang plat. Nah, platnya dipasang. Kemudian bisa ngelas di situ. Ya, bisa dilakukan pengelasan. Nah, nanti ketika ini ditutup, kan tidak bisa orang, tidak mungkin masuk ke situ. Makanya dilas dari luar menggunakan slot well-slot well ini. Itu, Rek. Oke. Lalu gambarnya gimana itu, Pak? Nah, ini kemarin gambarnya hanya itu saja. Kita kasih ukuran panjang. Ya, kemudian jaraknya dari, tegaknya dari sini, dari frame ini, sama dari frame sana. Mereka sudah bisa bikin. Lalu untuk detail tiap tulang itu, kita gambar hanya satu saja. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Dia ada bottom, plat bottom. Kemudian di sini ada dobling. Ya, ada dobling. Lalu di sini ada plat. Plat itu. Oke. Anggap saja lurus ya. Kemudian di sini ada dobling lagi untuk ini. Plat yang penutupnya. Penutupnya di sini ya. Ada dobling. Lebih doblingnya. Ini ada plat penutup. Kemudian di sini ada tambahan plat strip. Ini ada plat penutup ya sampai sini dobling. Kemudian ini plat penutup. Nah. Kemudian ini ada plat yang lebih. Di bawah. Ini kita kasih skalop. 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 Dan yang sisi ini. Per plat ini. Dia kena siku di bagian dalam. Karena siku. Karena ini tadi saya bilang. Lebarnya. Cuma 400. Sedangkan jarak sikunya itu. 600. Jarak sikunya dia 600. Maka di sini kita pasang plat strip. Atau intercostal. Intercostal. Seperti ini gambarnya. Dan mereka sudah paham. Kita kasih keterangan R35. Ya. Seperti itu. Ya. Woi. Jadi deh. Mereka sudah hafal juga. Cara membuatnya. Istirahat ya. Kita pulang istirahat. Joss. Nah ini. Ini fungsinya bracket-bracket ini. Sehingga dia punya. Round bar ini lurus. Tidak melewat-melewat ya. Atas bawah. Bawah juga sama. Tuh. Lurus aja. Karena ada bracket-bracket ini. Bracket-bracket. Ya. Bracketnya kelihatan sekali tuh. Ini. Ini ada yang pas kena tulang ini. Ada kena bracket gitu. Oke. Ini. Ada mas Puk sama. Mau masang ini mas? Beton. Beton kok panjang-panjang. Bukannya biayanya bulat-bulat. Itu biji nangka ya. Biji nangka ya. Ada disinilah. Kita kasih tuan loh. Ini. Ini ruangan depan ini untuk balas. Pompa balas depan. Jadi investasi kapal di perusahaan ini itu sangat ekstrim ya. Jadi di depan pun dikasih ruangan untuk tempat balas. Pompa balas. Kemudian sampai ke belakang sudah pipa-pipa isi ini sudah. Sudah-sudah. Terus. Mari kabih. Nah ini pipa udara. Pipa udara kita kan minimal 760. Tapi kita bikin. Semeter setengahan ini. Tinggi sekali. Tapi bukan pipa udara minyak ini ya. Ini pipa udara. Voight tank. Menhul. Oke. Oke. Terima kasih.